Intro Halo Sobat SPC, berjumpa lagi dengan saya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali salah satu produk dari SPC, yaitu SPC Interactive Board. Nah apa itu Interactive Board? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai Interactive Board ini. Nah pada dasarnya Interactive Board ini adalah sebuah LED yang berukuran sangat besar. Jadi ukurannya itu 65 inch sampai dengan 85 inch. Dan Interactive Board ini mempunyai OS Android. Jadi selayaknya smartphone atau tablet, maka semua aplikasi yang ada di Play Store dapat dijalankan di Interactive Board ini. Bagi sobat yang terbiasa menggunakan OS Windows, misalnya seperti laptop, maka Interactive Board ini juga mendukung OS Windows. Teman-teman bisa fleksibel, bisa menggunakan Android, ataupun menggunakan OS Windows layaknya seperti laptop. Bagi sobat semua yang terbiasa melakukan presentasi ataupun meeting, maka tidak perlu lagi menggunakan cara konvensional, yaitu membawa projector, menggunakan whiteboard, harus menggunakan screen dan lain-lainnya. Karena dengan Interactive Board ini sudah dapat menggantikan fungsi dari whiteboard, maupun dari projector yang sering kita gunakan. Suasana presentasi pun akan lebih menyenangkan dan lebih interaktif dengan menggunakan Interactive Board ini. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita akan mereview apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan dalam Interactive Board ini, khususnya untuk meeting dan presentasi. Nah, untuk menampilkan materi presentasi, ada beberapa cara, yaitu dengan menghubungkan langsung ke laptop, atau lebih praktis menggunakan flash disk langsung pada Interactive Board ini. Untuk metode inputnya, kita dapat menggunakan stylistic, ataupun menggunakan jari pada Interactive Board ini. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, hasil meeting dapat di-share atau dikirimkan melalui QR Code dan email. Meeting online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, dan lainnya, juga dapat dilakukan langsung melalui Interactive Board ini. Nah, bagaimana Sob? Sangat membantukan, terutama bagi kalian-kalian yang sering melakukan meeting dan presentasi di kantor. Oke, demikianlah review dari saya kali ini untuk produk SPC Interactive Board. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel SPC ini. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di kesempatan berikutnya untuk review produk SPC yang lain.